Ketika melihat truknya melaju kencang, lalu pangerse Abah berkata begini, tenang, oh nanti truk itu akan jadi seperti asap rokok ini. Maka Abah menghisap rokoknya. Kalau rokok dihisap, asap masuk ke dalam gak? Ketarik ke dalam kan, ke belakang kan? Maka truk yang lagi melaju kencang tiba-tiba tertarik mundur. Bayangkan itu usia umur segitu, udah horikul adanya bisa narik, truk disedot sama Abah itu rokok. Maka truk yang sedang melaju kencang tertarik mundur. Setelah truk yang tertarik mundur oleh Abah lalu, rokoknya ditaruh, dijepit dengan batu. Mas supirnya kemudian ngegas-ngegas itu truk, ngong, 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 ah gak bisa. Lalu akhirnya supirnya sadar, wah ini jangan-jangan kerjaan tiga anak muda itu di bawah. Supirnya turun, lalu ketika turun bilang, Raden maaf Raden, kami gak lihat, tadi saya mohon maaf gak lihat Raden. Kalau emang Raden mau numpang silahkan naik Raden, itu kata supirnya. Jadi kalau kita sedang sakarotul maut, itu setan udah nunggu-nunggu. Setiap diri kita kan punya setan pendamping, bener gak? Setiap diri kita punya setan pendamping namanya Korin. Jadi setan pendamping kita Korin. Sejak kita lahir, sampai kita meninggal, itu Korin yang ngedampingin kita. Dia yang berusaha menyesatkan kita. Tapi kalau saat-saat detik-detik terakhir kita, ya misalnya saya sedang sekarat, maka setan langsung menghubungi setan-setan kelas tinggi bos-bosnya. Bos, ini Mang Andika lagi sekarat nih bos. Tolong dibantu bos. Maka setan-setan yang selama ini gak turun gunung, turun gunung semua. Kita dikeroyok depan, belakang, kiri dan kanan. Bahkan setan bisa gak menggoda kita sambil bercokol di telinga kita, bisa gak? Bisa. Maka ketika keluarga kita menuntunkan, La ilaha illallah. Itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Sama setan frekuensinya diganti, bisa gak? Bisa. Di sini bisa saja bunyinya, tiada Allah, tiada Allah. Tidak ada Tuhan, tiada Tuhan. Kalau kita mengiakan ketika dalam keadaan koma tidak sadarkan diri, kita iakan, hancur akidah kita di situ. Jadi setan sedang mengganggu kita. Makanya jangan hanya mengandalkan bantuan dari luar. Apalagi di saat itu, harus ada persiapan sejak sekarang. Kalau ingin husnul khotimah, harus husnul bidaya. Kalau ingin keluarlah, saat itu sejak sekarang harus jadi ahli la ilaha. Ilaha illallah. Al-Fatihah. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Bibarakatih wa karamati saydi sahmat sahibul wafatajul arifin kuddas s.a.w. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak acara manakib Sultan Awliya si Abdul Qadir al-Jilani kuddas s.a.w. Tadi dibacakan dua manqobah. Manqobah yang kedua tentang tanda-tanda kemuliaan pada waktu si Abdul Qadir dilahirkan. Ada lima tanda kemuliaan. Ini menunjukkan memang beliau calon seorang wali besar. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. sebagai calon seorang nabi pun sejak kecilnya sudah ada tanda-tanda keistimewaan yang disebut dengan irhas. Jadi irhas itu adalah peristiwa-peristiwa horikul adah pada calon nabi. Ternyata calon wali besar pun begitu juga. Jadi sejak kelahirannya saja sudah punya tanda-tanda keistimewaan. Dan ini ternyata tidak hanya berlaku kepada Tuan si Abdul Qadir al-Jilani kuddas s.a.w. Tapi juga berlaku buat guru kita Tuan si Ahmad sohibul wafatajul arifin. Hadrotu si pangerse abah an-nom. Sejak beliau dilahirkan ke dunia ini Allah sudah menunjukkan keistimewaannya. Di antara keistimewaannya adalah saat beberapa saat dilahirkannya pangerse abah. Maka pangerse abah sepuh didatangi oleh salah seorang murid unggulannya. Yang juga menjadi salah satu wakil talqinnya. Beliau Al-Mukarram Kehaji Raden Abu Bakar Fakih dikenal dengan nama Abah Fakih. Jadi Abah Fakih datang ke abah sepuh. Beliau mengaturkan surat. Ini ada surat buat abah. Dari abah Fakih menyampaikan surat buat ke pangerse abah sepuh. Ketika pangerse abah sepuh melihat suratnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Masya Allah. Jadi suratnya dari Nabi Khidir. Ini menunjukkan yang menerima suratnya pun abah Fakih. Kedudukannya seorang wali. Wali Allah. Tidak mungkin kalau bukan wali Allah. Didatangi oleh Nabi Khidir. Makanya Abah Fakih termasuk yang punya gelar macan suryalaya. Ada yang punya gelar banteng suryalaya. Itu ajangan citungku. Macan suryalaya adalah abah Fakih. Maka kemudian abah sepuh membuka suratnya. Ternyata dalam surat tersebut. Abah sepuh diminta untuk memilih diantara dua nama. Jadi untuk bayi yang baru dilahirkan. Putra kelimanya yang baru dilahirkan ini. Maka oleh Nabi Khidir dipersilakan memilih. Silakan diberi nama apakah Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Jadi isi suratnya memberikan pilihan. Apakah Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Lalu abah sepuh berkata kepada abah Fakih. Kalau gitu kita ambil dua-duanya. Jadi abah sepuh tidak memilih. Dua-duanya diambil. Hanya saja memang abah sepuh tidak langsung memberikan nama ke pangerse abah. Karena ketika itu abah sepuh memberikan namanya Ahmad Zakamunji. Itulah nama lahirnya pangerse abah Anom. Makanya kecilnya namanya Cep Mumun. Dari nama Ahmad Zakamunji. Usia 23 tahun pangerse abah berangkatlah pergi haji. Menenangkan ibadah hajinya selama tujuh bulan. Tujuh bulan di sana selain ibadah haji juga menuntut ilmu kepada para syih-syih di Mekah. Salah satunya beliau menuntut ilmu kepada syih Romli. Ini juga wakil talqirnya abah sepuh di Jabal Qubes. Memperdalam kitab Sirul Asror. Maka pangerse abah ya setelah tujuh bulan haji dan menuntut ilmu pulang kembali ke tanah air. Maka ketika pulang namanya diganti oleh abah sepuh. Nama Ahmad Zakamunji. Maka diberikanlah nama yang memang sudah dicadangkan. Yang sudah ada sejak masih baiknya. Sejak dalam kelahirannya. Maka diberikanlah namanya Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi memang diberikannya saat usia beliau 23 tahun. Sepulang menunaikan ibadah haji. Tapi artinya sebagaimana tadi Tuan Seh sejak kelahirannya saja. Sudah muncul tanda-tanda keistimewaan. Ada lima pangerse abah juga begitu. Kemudian sejak usia belianya saya tahun 2000 itu singgah ke pondok pesantren Darul Fala Cianjur. Dari Suryalaya diajak oleh Iwan Cianjur namanya Kang Oni. Beliau hodimnya pangerseang lalu singgahlah di sana. Juga pada bulan Ramadan, bulan Masehinya pada bulan Desember tahun 2000. Maka di sana ketika saya sedang setelah bersahur ya barang-barang dengan Iwan Iwan Cianjur. Saya sedang ambil air wudu persiapan mau masuk waktu subuh. Setengah jam menjelang subuh. Tiba-tiba Kang Oni lari-lari. Lari-lari saya dipanggil. Dipanggil pangerseang. Dipanggil pangerseang. Maka saya segera lari. Dan kata beliau pangerseang belum pernah loh menyengaja manggil tamu. Maka saya dipanggil. Masuklah saya ke dalamnya, ke ruangannya pangerseang Cianjur. Ternyata untuk apa? Untuk beliau saya dijadikan pendengar. Beliau akan bercerita tentang pengalaman kecilnya beliau bersama pangerse. Abah. Ternyata beliau tahu nih bocah ke depannya demen ngumpulin kisah-kisah pangerseabah nih. Itu saya belum nulis. Saya sejak sekarang kan nulis dari tahun 2018. Sampai sekarang setiap hari Jumat yang mau lihat kisah Abah lihat di Facebook saya. Itu pasti ada kisah pangerseabah. Setiap Jumat gak pernah bolong sampai sekarang. Berarti hitung aja. Udah berapa ratus kisah. Itu kisah yang saya kumpulkan dari para murid-murid pangerseabah. Tapi ini tahun 2000 loh. Saya belum lihat nulis. Tapi pangerseang udah tahu ini bocah. Senang nulis tentang Abah. Maka beliau cerita. Di antara cerita pangerseang Cianjur adalah. Kata beliau. Dulu suka nyantren bareng pangerseabah. Masih usia-usia mungkin umur 7 tahun 8 tahun. Ya disela-sela belajar istirahat senang ketapel burung. Kata beliau. Kalau aang yang ngumpulin batu. Ngumpulin batunya bisa satu plastik. Satu kantong. Tapi satu pun belum tentu. Kena kata beliau. Kalau aang yang ngumpulin batunya sendiri. Batunya satu kantong sekalipun. Di ketapel burungnya belum tentu. Kena. Tapi kalau aang cuma nadangin dari abah. Abah yang ngambil nih. Abah ngasih 5 batu. 5 batunya kena itu burung. Abah ngasih 10. 10-10 nya. Kena bayangkan. Abah usia masih segitu. Sudah horikul. Ada. Itu. Ada keistimewaannya. Kata pangerse aang begitu. Kemudian ketika sudah remaja. Kata pangerse aang Cianjur. Kami bertiga. Dulu abah tiga sekawan. Abah dengan keponakannya namanya Simri Hasanuddin. Keponakan tapi usianya berdekatan. Itu bertiga. Ajangan aang itu ketika itu nama kecilnya juga bukan pangerse aang Muhayminul Aziz. Nama lahirnya itu Siro Judin. Makanya Kisiro senang banget. Nama saya nih nama kecilnya pangerse aang. Begitu kata Kisiro Judin. Wakil Talkin. Tangrang. Dia senang banget. Karena nama kecilnya sama dengan nama pangerse aang. Pangerse aang itu nama kecilnya Siro Judin. Biasa dipanggil O-O. Gitu. Itu panggilannya beliau. Kemudian pangerse aang bilang ditugaskan. Katanya kami bertiga jalan kaki. Dari Suryalaya ke Cirebon. Jalan kaki. Ini buat yang pernah nyobain di Suryalaya. Jangankan ke Cirebon. Ke kampus aja deh. ILM. Ngalamin dua kali tanjakan begini. Sampai atas ngap-ngapan gak? Ngap-ngapan ngos-ngosan. Yang pernah nyobain dari pos pesantren ke kampus aja. Ngalamin dua kali naik turun. Ngap. Ngos-ngosan. Ini jalan kaki dari Suryalaya ke Cirebon. Bertiga. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat di Palimanan. Di sebuah hutan. Mereka udah kecapean. Kakinya bengkak-bengkak. Kami kaki kami bengkak-bengkak bertiga. Itu kata pangerse aang. Lalu kemudian mereka ngasok. Isi rahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba abah bilang begini. Kata pangerse aang. Tenang oh. Sebentar lagi akan ada mobil yang lewat. Kata pangerse aang. Celingak-celinguk. Gak kedengeran suaranya. Gak ada kepulauan asapnya. Tapi abah bilang sebentar lagi akan ada mobil yang lewat. Ternyata benar. Ada truk perkebunan. Truk perkebunan punya Belanda. Itu tahun itu berarti abah masih usia-usia 18 atau 20. Masih zaman Belanda. Ada truk perkebunan punya Belanda. Tapi supirnya peribumi. Maka kata pangerse aang. Kami bertiga nyetop begini. Tapi itu truknya melaju terus. Wah gak berhenti. Mereka dicuekin begitu. Nah waktu itu. Kata pangerse aang. Nah ini berbahagia lah buat ahli hisap. Abah masih merokok. Tapi dulu itu masih muda. Sebelum jadi wali. Jadi wali mah berhenti ya. Kata pangerse aang. Ketika itu pangerse abah masih merokok. Ketika itu. Masih remaja. Masih santri. Usia 18 atau berapa. Rokoknya masih remaja. Ketika melihat truknya melaju kencang. Lalu pangerse abah berkata begini. Tenang. Nanti truk itu akan jadi seperti asap rokok ini. Maka abah menghisap rokoknya. Kalau rokok dihisap asap masuk ke dalam gak? Ketarik ke dalam kan? Ke belakang kan? Maka truk yang lagi melaju kencang. Tiba-tiba tertarik mundur. Bayangkan itu usia umur segitu. Udah horikul adanya bisa narik. Truk disedot sama abah itu rokok. Maka truk yang sedang melaju kencang tertarik. Mundur. Setelah truk yang tertarik mundur oleh abah lalu. Rokoknya ditaruh. Dijepit dengan batu. Begitu. Mas supirnya kemudian ngegas-ngegas itu truk. Gak bisa. Lalu akhirnya supirnya sadar. Wah ini jangan-jangan kerjaan tiga anak muda itu di bawah. Supirnya turun. Lalu ketika turun bilang. Raden maaf Raden. Kami gak lihat tadi saya mohon maaf gak lihat Raden. Kalau emang Raden mau numpang silahkan naik Raden. Itu kata supirnya. Lalu pangeresaan ketika itu ngomong langsung dengan saya. Ketika itu kita jual mahal kata beliau. Jalan aja jalan terus gitu kata pangeresaan. Cerita sama saya nya begitu. Jalan aja terus terus kata beliau. Padahal mau sampai kapanpun gak bakal bisa. Jalan. Itu beliau bercerita saya gitu. Jalan aja jalan terus kata pangeresaan. Ternyata supirnya tetap maksa. Akhirnya karena dipaksa ya udah. Abah pangeresaan akhirnya naik ke atas truk. Sambil jalan abah nengok ke pangeresaan. Oh cabut batunya oh. Karena kalau itu gak dicabut jalan gak truknya. Enggak. Karena rokoknya ditindihin. Batu. Oh cabut batunya. Itu bayangkan. Abah usia segitu saja. Masih kanak-kanaknya tadi ketapel. Kena usia segitu bisa narik. Itu belum jadi wali loh. Bagaimana setelah menjadi wali. Artinya calon wali. Jadi memang kalau orang calon-calon awliya itu. Memang ada tanda-tanda keistimewaannya. Keluar biasaannya. Dan yang tahu wali cuma. Wali. Layarif ulal wali. Yang tahu tanda-tandanya. Ada yang tanda-tandanya johir. Ada yang tidak. Saya kemarin ketika di Masjid Turul Iman. Cerita juga tentang tanda-tandanya. Seh Jalaluddin Rumi. Jaluddin Rumi juga punya tanda-tanda ketika masih ke anak-anak. Bahkan kisahnya menarik. Jadi ketika Seh Jalaluddin Rumi masih ke anak-anak. Ya masih anak-anak dituntun oleh ayahnya. Namanya Sehbahuddin Walad. Nama ayahnya. Ketika sedang dituntun oleh ayahnya. Jalan melintaslah Seh Fariduddin Atar. Seorang wali besar. Maka Seh Fariduddin Atar melihat ke arah Jaluddin Rumi dan ayahnya. Ayahnya seorang ulama. Namanya Sehbahuddin Walad. Menuntun beliau yang masih anak-anak Jaluddin Rumi. Ketika melihat Seh Fariduddin Atar geleng-geleng kepala. Masya Allah. Ada sungai menuntun lautan. Jadi ayahnya yang ulama disebut? Sungai. Ini anaknya yang masih kecil disebut? Laut. Dan terbukti. Ketika dewasanya menjadi seorang wali dan bahkan termasyur. Seh Jalaluddin Rumi. Itulah wali-wali kadang sejak kecilnya ada tanda-tanda keistimewaannya. Begitu. Jadi sungguh menakjubkan. Nah inilah kelas sufi yang bisa melihat tadi. Namanya Sufiyatil Muhakikin. Dan itu kita bacakan fatihanya. Ada kalanya seorang wali ma'rifat kasyap melihat keadaan kondisi seorang pada saat ini. Ada orang misalnya nyamar. Jadi tukang minta-minta pengemis boju di gembel. Tapi dia melihat. Oh ini bukan tukang minta-minta biasa nih. Ini pasti dia seorang wali. Tapi dia kasyap kondisi sekarang. Hanya karena dia bisa. Tapi ada Sufiyatil Muhakikin melihat kondisi nanti. Seperti tadi. Belum jadi wali. Masih anak-anak. Tapi dia melihat ujung perjalanannya. Oh ini akan menjadi seorang wali besar. Makanya tidak aneh. Tidak heran. Kadang ada wali yang cium tangan sama anak kecil. Dia bukan menghormati kondisi saat ini. Tapi dia tahu anak ini ketika nanti dewasa. Bahkan dia menjadi wali yang makomnya di atas saya. Saya tidak mengalami masa itu. Maka saya bertabaruk kepadanya. Sekarang mumpung ada kesempatan. Nah orang yang tahu ujung perjalanan namanya Sufiyatil Muhakikin. Itu kita bacakan fatihanya. Khaldorod fatihah yang keempat. Orang yang tahu ujung perjalanan. Nah gitu. Makanya kalau kita tidak tahu ujung perjalanan orang. Jangan suka memfonis, menjustifikasi orang lain. Termasuk kalau melihat orang pelaku maksiat. Wah pelaku maksiat pasti neraka dia. Eh belum tentu. Kita melihat preman melakukan kemaksiatan. Kita tuding dia pelaku maksiat pasti neraka. Belum tentu. Siapa tahu akhir hayatnya dia tobat. Tobatnya diterima. Langsung dia punya derajat di sisi Allah. Kita tidak tahu hidup kita. Sepanjang hidup kita melakukan amal soleh ibadah. Ingat hadis Nabi mengatakan. Ada orang mengamalkan amalan ahli surga. Lalu takdir Allah mendahulunya. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dan dia mati maka dia masuk neraka. Ada orang mengamalkan amalan ahli neraka. Lalu takdir Allah mendahulunya. Dan dia melakukan amalan ahli surga. Lalu dia mati maka masuk surga. Apa gitu. Jadi kita lihat ternyata. Yang penting itu ujungnya. Endingnya. Maka jangan pernah menjustifikasi kepada orang lain. Belum tentu orang pelaku maksiat sepanjang hidupnya. Memang akhirnya dia suul khotimah. Belum tentu yang ahli ibadah sepanjang hidupnya. Husnul khotimah. Tapi itu namanya adab. Walaupun tetap secara normalnya. Kalau mau husnul khotimah. Harus husnul bidayah. Kalau mau baik penghabisannya. Harus baik permulaannya. Gitu. Kita pengen husnul khotimah. Pengen baik ujungnya. Maka harus husnul bidayah. Sejak sekarangnya harus baik. Kalau ingin endingnya nanti. Ahli la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Maka sejak sekarang harus mengamalkan la ilaha illallah. Karena indikatornya jelas. Kata Nabi. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Nisyaya masuk surga. Permasalahannya tidak setiap orang. Akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Banyak kejadiannya. Orang yang sudah naza, sudah sekarat. Oleh keluarganya, oleh cucunya. Dituntunkan. Kong, baca kong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu empang di sana buat Allah. Ada gak yang begini? Diingatkan dengan la ilaha illallah. Diingatkan untuk terus ingat kepada Allah. Ingatnya malah harta benda. Berarti ternyata gak mudah. Keliatannya sederhana. Oh bisa ya akhir-akhir itu pasti masuk surga. Iya tapi belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena hari ini hari yang paling dinanti-nantikan oleh setan. Kata setan begini. Boleh ente selama hidup ente ahli ibadah. Ahli sholat. Ahli beramal soleh. Pokoknya ente adalah orang-orang soleh. Orang-orang baik. Tapi hari ini hari yang kami nanti-nantikan. Akan kami hancurkan saat ini juga. Jadi kalau kita sedang sakarotul maut. Itu setan udah nunggu-nunggu. Setiap diri kita kan punya setan pendamping. Bener gak? Setiap diri kita punya setan pendamping. Namanya korin. Jadi setan pendamping kita korin. Sejak kita lahir sampai kita meninggal. Itu korin yang ngedampingin kita. Dia yang berusaha menyesatkan kita. Tapi kalau saat-saat detik-detik terakhir kita. Misalnya saya sedang sekarat. Maka setan langsung menghubungi setan-setan kelas tinggi. Ini bos-bosnya. Bos. Ini Mang Andika lagi sekarat nih bos. Tolong dibantu bos. Maka setan-setan yang selama ini gak turun gunung. Turun gunung semua. Kita dikeroyok depan, belakang, kiri dan kanan. Bahkan setan bisa gak menggoda kita sambil bercokol di telinga kita. Bisa gak? Bisa. Maka ketika keluarga kita menuntunkan. La ilaha illallah. Itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Sama setan frekuensinya diganti bisa gak? Bisa. Di sini bisa saja bunyinya. Tiada Allah, tiada Allah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan. Kalau kita mengiakan ketika dalam keadaan koma tidak sadarkan diri kita iakan. Hancur akidah kita di situ. Jadi setan sedang mengganggu kita. Makanya jangan hanya mengandalkan bantuan dari luar. Apalagi di saat itu. Harus ada persiapan sejak sekarang. Kalau ingin husnul khotimah harus husnul bidaya. Kalau ingin keluar lah ilaha illallah. Untuk menjadi ahli lah illallah harus ngambilnya juga dari ahli lah ilaha illallah. Bukan ngambil dari buku-buku. Bukan ngambil dari yang bukan ahli lah ilaha illallah. Harus diambil dari ahli lah ilaha illallah. Begitu.